Halo bosku, ketemu lagi di Vanku Channel Gimana kabarnya bosku? Tetap sehat ya dan tetap jaga kondisi Oke, di video kali ini Vanku ingin memperlihatkan Saat Vanku membersihkan Baby Arrow Blue Beast Gen24K Sudah 2 hari ini bosku waktunya dibersihkan Sudah mulai nampak bosku untuk kotoran-kotoran dari Baby Arrow Memang Baby Arrow ini cukup agresif dan juga saya kasih makan serangga Jadi kotorannya juga lumayan banyak Tapi memang dia masa pertumbuhan Di sekitar filter juga sudah mulai kelihatan lumut dan kotoran dari Ulet Hongkong Di dinding-dinding kaca juga sudah mulai kelihatan kotoran Di daerah background foam juga ini sudah mulai kotor Dan memang waktunya dibersihkan Untuk di dasar akuarium ini wajib kita sering bersihkan Karena memang sering tumbuhnya kotoran lumut atau yang membuat tidak nyaman Langkah yang awal Sebenarnya bosku matikan dulu untuk airatornya agar gelembung di akwarium ini tidak membuat kotoran justru akan terangkat Dan juga jangan lupa juga filter juga kita harus matikan ya bosku Lalu kita sediakan spon untuk membersihkan di semua sudut di tenggi utama akwarium Kalau spon ini juga kan cukup keset ya Jadi bisa untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menempel di dinding kaca akwarium Maupun di dasar akuarium Terima kasih telah menonton! 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 kotoran yang setelah kita bersihkan dan endapkan dan saat kita melakukan pengambilan kotoran yang sudah diendapkan di tanggi aquarium kita juga mengambil air ini sebesar 20% nya bosku jangan sampai melebihi atau sampai batas di atas di bawah 50% takutnya apa nanti air yang sudah terjadi di aquarium kita sebelumnya itu akan mengalami perubahan suhu yang membuat aruh kita akan menjadi sakit ataupun stress dan juga saat kita mengambil kotoran kotoran di dasar tanki utama jangan membuat aruh kita panik takutnya akan melukai dia sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita bersihkan akuarium kita tadi saatnya untuk memasukkan air baru tapi kita harus nyalakan dulu heater agar suhu nanti saat air baru masuk tidak berubah saat kita masukkan air kita masukkan di tempat filter agar tidak membuat perubahan suhu di dalam tanki utama karena di dalam filter itu kan sudah ada bermacam-macam step sampai di biobol sampai terakhir nanti di ring juga itu air yang baru itu akan melewati filter tujuannya untuk bisa masuk di tanki utama dengan kondisi yang sama dengan kondisi air sebelum jadi membuat ikan kita cukup nyaman setelah air sudah cukup memenuhi yang kita keluarkan tadi 20% dan akhirnya kita kembalikan 20% lagi kita nyalakan aeratornya sebagai tambahan oksigen jadi untuk membuat oksigen di dalam air tetap stabil bosku demikian video dari funku channel semoga bermanfaat dan sebagai referensi untuk perawatan ikan aroh kita dan ikuti terus video di funku channel untuk update terus jangan lupa like komen dan subscribe karena semua itu gratis tis 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 sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati